Intro Halo guys, nama saya Ezra Saya siswi kelas 5 SD Bengkari Rontan Hari ini kita akan membahas tentang apa itu zat bunga atau homogen Dan apa itu zat campuran atau heterogen Zat bunga adalah jenis zat yang memiliki satu identitas mungkin di dalam kehidupan sehari-hari Kita temui zat bunga seperti gula, garam, dan oksigen Sedangkan zat campuran adalah zat yang terdiri antara dua atau lebih Zat yang terbawai menjadi satu tanpa komposisi tetap dan mempunyai sifat zat asalnya Contoh zat campuran udara, air, laut, sirup, tanah, dan lem Yuk kita praktikan zat bunga dan zat campuran minuman Hai guys, jadi sekarang kita akan mempraktikan zat bunga, homogen, dan zat campuran heterogen Nah, sekarang saya mempunyai air putih, sirup, susu, dan kopi Sekarang kita akan mempraktikannya satu per satu Ternyata sirup dan air tersampur merata Artinya, ia termasuk zat campuran tunggal atau homogen Sekarang susu ya Terima kasih telah menonton! 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 Sekarang, kopi Kopi Adalah zat campuran atau heterogen Karena Zat campuran penyusunnya Tercampur tidak merata Atau tidak sempurna Lihat nih guys Masih ada ompas kopinya Oke, sekian video dari saya Dan jangan lupa jaga kesehatan Berjemur Selalu cuci tangan Dan jangan lupa Tetap di rumah Sudah padahal ngerti belum Oke Sekarang Sekian video dari saya Bye guys